Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pemerintahan desa Pada pertemuan 10 ini, baiklah, Bapak akan menjelaskan mengenai penyusunan perumusan kebijakan RPJM Des Di mana nanti kita akan jelaskan bagaimana rencana pembangunan jangka menengah desa Yang menurut pasal 63 Raturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, mewajibkan kepada pemerintah desa untuk menyusun RPJM Des Dan RKP Des, yaitu rencana pembangunan desa Dan juga dilanjutkan dengan PP Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Yaitu mengenai RCBM Des, RJM Des, RPJM Des Nah, RPJM Des ini adalah dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menguat arah kebijakan pembangunan desa Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJM Des, program satuan kerja perangkat desa atau SKPD Lintas SKPD dan program prioritas kebijakan disertai dengan rencana kerja Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Itu dicantumkan di sana bagaimana perancana pembangunan desa Khususnya pasal 2 ayat 3 Yang menyatakan bahwa RPJM Des memuat arah kebijakan Satu keuangan desa, dua strategi pembangunan desa Dan tiga program kerja desa Jadi akan berbicara mengenai keuangan desa Akan berbicara mengenai pembangunan desa Dan akan berbicara program kerja desa Dan perlu diketahui juga Anak-anak, apa-apa, bahwasannya RPJM mempunyai prinsip Dan prinsip dasar ini harus kita pahami Untuk memudahkan kita membuat perencanaan jangka menengah desa Yang pertama adalah pemberdayaan Prinsip pemberdayaan Bahwa harus ada fikir Bahwasannya untuk kita susun RPJM Des ini adalah Kita harus punya kemampuan Fikir Untuk bisa Memikirkan bagaimana Prinsip pemberdayaan ini ada Yang kedua adalah prinsip partisipatif Yaitu keikut kesertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif Perlu kita pikirkan Di dalam proses pembangunan desa Yang ketiga adalah berpihak kepada masyarakat Memberikan kesempatan yang seluasnya bagi masyarakat Khususnya masyarakat miskin Dan yang ketiga adalah terbuka Dapat dilihat diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa Kemudian Yang kelima itu akuntabel Akuntabel itu adalah dipertanggungjawabkan Dengan benar Baik dari kepemerintahan di desa maupun pada masyarakat Dengan demikian Dengan prinsip tersebut Maka semua potensi dan masalah di desa itu bisa terleksesi dengan baik Kemudian efficient and effective Ini juga untuk bagaimana kita mengetahui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Kemudian keberlanjutan Juga setiap proses tahapan kegiatan perencanaan Jalan secara berlanjutan Kemudian cermat Maksudnya adalah cukup objektif Teliti dapat dipercaya Dan menampung aspirasi masyarakat Kemudian proses ini berulang Pengkajian terhadap suatu masalah Dilakukan secara berulang Kenapa berulang? Untuk mendapatkan hasil yang baik Ya hasil yang baik Kemudian penggalian informasi Ini perlu ada informasi Penggalian informasi Untuk menemukan Masalah yang dilakukan penggalian informasi Melalui alat kajian keadaan desa Atau potensi desa Dengan sumber informasi utama Dari perserta musawarah perencanaan Dan sumber informasi utama dari masyarakat Biasanya itu ada musawarah desa Di musawarah desa itu ada perwakilan-perwakilan Dari RT, ELW, tokoh-tokoh masyarakat Dengan perangkat-perangkat desa Di situ nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi Usul-usul Ataupun masukan-masukan Mengenai pembangunan desa tersebut Oleh karena itu Kita perlu pahami prinsip ini Kemudian tujuan RPJMD ini apa? Itu adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa Sehingga kebetulan masyarakat Dan setempat Kemudian menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat Terhadap program pembangunan desa Kemudian memelihara, mengembangkan asyarakat pembangunan desa Dan keempat adalah menunggu kembangkan, mendorong peransiata Masyarakat dalam pembangunan desa Ini adalah tujuan Daripada RPJMD Maka oleh karena itu Kita akan menjelaskan Secara detail Melalui Yang bisa nanti kalian lihat di video berikut ini Dan silakan nanti untuk mencatatnya Kita akan nanti di akhir akan ada kuis Dan untuk itu kami persilakan untuk memperhatikannya Insya Allah Baiklah Kita lanjutkan Yaitu mengenai proses alur penyusunan RPJMDES Ini menurut Bapak Nas Pertama adalah musawarah dusun dulu Musawarah dusun Ini adalah penjaringan masalah dan potensi Melalui musawarah dusun Kemudian Dari musawarah dusun tersebut Nanti Ada masukan-masukan atau saran-saran Dari Tokoh-tokoh dusun Itu nanti dalam bentuk lokakarya desa Jadi lokakarya desa Disitu nanti ada masukan Saran-saran apa-apa saja Potensi desa Terus apa saja masalah-masalah yang perlu diatasi Kemudian Bagaimana Program pembangunan desanya Nanti di lokakarya desa ini Nanti akan disimpulkan oleh tokoh-tokoh dusun RTRW Dalam musawarah dusun Kemudian Hasil dari musawarah dusun Dalam lokakarya desa ini Itu dibawa ke musawarah desa Musawarah yang lebih besar lagi Dan musawarah desa ini Nanti dihadiri oleh Perwakilan-perwakilan dari Kadus Kepala dusun Dan tokoh-tokoh dusun Juga perwakilan Daripada Pemuda-pemuda Kadang-kadang Kemudian nanti juga ada Perangkat desa Kepala desa Sekretaris desa Kaur-kaur Semua nanti adil dalam musawarah desa ini Untuk membicarakan Mengenai Usulan daripada Musawarah dusun-dusun Yang ada di desa tersebut Kemudian setelah musawarah desa ini Maka hasil musawarah desa ini Dibawa kepada musawarah BPD Badan Pembangunan Desa Atau BPD Di dalam musawarah BPD ini nanti Diputuskan Mengenai Perencanaan RPJM desa itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa itu Apa-apa saja Rencananya Itu dimusawarahkan Dalam BPD Kemudian Dihadiri oleh Kepala desa Perangkat desa Dan Anggota BPD Ada lima anggota BPD Kemudian nanti Di Keputusan musawarah BPD ini Nanti dalam bentuk Peraturan desa Jadi peraturan desa Yang ditandatangin oleh Kepala desa Yaitu Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Untuk lima tahun Lima tahun Nah Setelah Sudah Menjadi peraturan desa ini Peraturan desa ini Ini Terjadi karena Ada pengelompokan Sejarah desa PC-misi Dan analisis Dan scoring Jadi di dalam RPJM desa itu Ada pengelompokan Ada sejarah desa Ada PC-misi Ada analisis Scourcing Baiklah Kita bisa lihat Bagaimana Alur Itu RPJM desa itu Kalau dalam Permen 66 Nomor 2007 Itu ada Masukan Ada proses Ada hasil Ada dampak Apa Masukan dari Musawarah Dusun Dalam Lokal Kaya desa Yang dibawa oleh Musawarah VVD Apa masukannya Maka dicatat disini Kemudian dalam Masukan Nanti Diproses Masukan tersebut Kemudian ini Hasilnya Kemudian dari Hasil ini Nanti dia Dampaknya bagaimana Dampaknya bagus Atau tidak Jadi itu Jadi dalam Dalam Penyusunan RPJM Ini Yang pertama Itu adalah Perencanaan Yang kedua Adalah Indifikasi Kondisi Umum Desa Apa itu Kondisi Umum Desa Kita Kemudian Tiga Khusus Analisis Aset Atau potensi Desa Apa Petuasi Potensi Desa Apakah Kerajinan Tangan Apakah Desa Wisata Apakah Apa Namanya Kesenian Kesenian Daerah Kemudian Empat Refleksi Kajian Mendalam Dan Pleno Potret Desa Jadi Kalau Sudah Diketahui Potensi Desa Kita Maka Kita Kaji Lebih Mendalam Lagi Kita Refleksi Kemudian Baru Kita Plenokan Kita Musyawarakan Di Desa Itu Ini Potret Desa Kita Ini Potensi Desa Kita Kemudian Baru Dibawa Kemusyawara Penjana Peluang Desa Atau Musrembang Jadi Dianalisis Dulu Kajian Potensi Desa Itu Guna Untuk Kita Musyawarakan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ini Perencanaan Tadi Kita Jelaskan Lagi Yaitu Fasilitator Melakukan Sosialisik Pada Masyarakat Personologistik Menyusun Desain Kemudian Kondisi Umum Desa Disini Termasuk Kondisi Sejarah Kehidupan Masyarakat Bisa Alat Kajian Biasanya Peringkat Kejataran Sensus Dan Pemobotan Musawarah Desa Rembuk Pemetaan Sosial Terus Sejarah Ini Bahan Baku Untuk Kita Mengenai Kondisi Umum Desa Kemudian Sensus Sosial Rumah Tangga Ini Juga Bahan Baku Kita Mengenai Kondisi Umum Desa Kemudian Matrik Bobot Ciri Klasifikasi Kesejahteraan Kemudian Baru Yang ketiga Pemetaan Sosial Akses Dan Kontrol Orang Miskin Dan Perempuan Kemudian Plenu Kondisi Umum Desa Dan Mengagas Awal Visi Masyarakat Kemudian Baru Yang ketiga Analisis Aset Potensi Ini Ada Beberapa Yang Bisa Kita Jelaskan Mengenai Analisis Potensi Desa Yang pertama Alam Yang kedua Sosialnya Maksudnya Jaringan Hubungan Kakerabatan Budaya Serta Keanggotaan Dalam Kelompok Jaringan Sosial Dengan Ketetangga Kepercayaan Keanggotaan Berbagai Organisasi Kemudian Tiga Politik Ases Terhadap Para Pemegang Kekuasaan Yang merupakan Submodal Dari Modal Sosial Kemudian Keuangan Kemudian Keuangan Selanjutkan Tadi ya Potensi Aset Desa Yaitu Yang kedua Sosial Jadi Maksudnya Jaringan Hubungan Kakerabatan Dan Budaya Serta Keanggotaan Dalam Kelompok Bagaimana Hubungan Antara Masyarakat Dan Dengan Adatnya Bagaimana Apakah Desa tersebut Ada adat Bersindikan Sara-sara Bersindikan Adat Tiga Politik Ini Akses Pemegang Kekuasaan Yang menjadi Submodal Dari modal Sosial Kemudian Keuangan Yaitu Tabungan Ada Tabungan Desa Atau Pinjaman Desa Sumber Kredit Atau Subsidi Mungkin Ada Atau Dana Pensiun Dan Yang bisa Menjadikan Pendapatan Desa Kemudian Keklima Fisik Infrastruktur Dan Perasana Transportasi Mungkin Listrik Perumahan Air Busi Untuk Kementingan Rumah Tangan Akses Terhadap Barang Barang Mungkin Karena Modal Manusia Jumlah Penduduk Ketersediaan Tenaga Kerja Itu Berupa Pendidikan Keahlian Pengetahuan Kondisi Kesehatan Dan Warga Kemudian Refleksi Kajian Mendalam Kemudian Refleksi Kajian Mendalam Dan Pleno Potret Desa Ini Ini Dari Semua Yang Kita Dapatkan Dari Analisis Potensi Desa Itu Maka Kita Lakukan Pendalaman Informasi Kajian Kemudian Kita Lakukan Pleno Presentasi Potret Wilayah Desa Itu Kita Presentasikan Kemudian Dibawa Dalam Seorang Perencanaan Pembangunan Desa Hasilnya Potret Desa Tersebut Kemudian Kita Melakukan Finalisasi Pisi Dan Merumuskan Misi Masyarakat Desa Lima Tahun Kedepan Kemudian Misi Tersebut Kita Kembangkan Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Pengelompokan Misi Sesuai Dengan Bidang Program Kemudian Kita Bentuk Komisi Komisi Dan Melakukan Perumusan Isu Isu Strategis Perumusan Tujuan Strategis Indikator Tujuan Dan Tindakan Strategis Kemudian Penjabaran Indikator Menjadi Target Tahunan Kemudian Perumusan Strategi Utama Dan Nilai Dasar Kemudian Baru Penyusunan Trap Rencana Awal RKPDES Ini Kita Susun Berdasarkan Asil Musrembang RPJM Des Kemudian Pembahasan Rancangan RKPDES Dan Membangun Kompeten Pemantauan Nah Baru Yang Kenam Pasca Musrembang Desa Itu Maka Kita Harus Melakukan Pertama Rekaputulasi Asis-asis Musrembang Desa Kemudian Kita Melakukan Pembekalan Utusan Delegasi Desa Kemudian Kita Memulai Membuat Gerakan-gerakan Sosial Dan Kelompok-kelompok Kerja Desa Seperti Itu Alur Daripada Mekanisme Penyusunan RPJM Mudah-mudahan Kita Bisa Terapkan Di Desa-desa Kalian Yang Ada Di Fulau-Fulau Karena Di Mahasiswa Bapak Ini Ada Yang Dari Natuna Dari Anambas Dari Karimun Ada Juga Dari Lingga Ada Juga Dari Bintang Dan Kota Tanjung Bisa Bisa Kita Terapkan Untuk Melakukan Penyusunan RPJM Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kita Akan Lakukan Yaitu Quiz Silahkan Kalian Setiap Mahasiswa Merekap Merekap Ataupun Meringkas Mengenai Proses Penyusunan RPJM Disini Dan Dikumpulkan Besok Setelah Kalian Rekam Semua Insyaallah Demikianlah Kita Apa namanya Tunggu Untuk Kita Melakukan Quiz Dan Kalian Silahkan Membuat Quiz Tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax